Bab 1, Kebangkitan Raja Obat, di mana ini? Itulah reaksi pertama Aksa Wijaya saat ia terbangun. Dengan menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya, ia berusaha keras merangkat ke tepi sungai yang tidak jauh dari tempatnya berada. Melihat bayangan dirinya di dalam air, ia terdiam cukup lama. Bayangan di permukaan air menunjukkan seorang pemuda dengan rambut hitam dan mata hitam, alis tegas, dan mata tajam. Wajahnya tirus seolah diukir, dengan penampilan yang tampan dan penuh semangat. Dia tampak sangat tampan, tetapi dengan sedikit aura kekanak-kanakan, tampak seperti berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Kebangkitan Kembali Setelah kembali sadar, dua kata ini muncul di benaknya. Sebelum kebangkitannya, ia dikenal oleh dunia sebagai Raja Obat, yang menghabiskan seluruh hidupnya dalam latihan keras, akhirnya mencapai kekuatan yang luar biasa. Namun, langit tidak bisa dilawan, ia melewatkan banyak hal dan meninggalkan banyak penyesalan. Dia melihat sekeliling, lalu memutar tubuhnya untuk melihat tebing curam yang mengjulang di belakangnya. Ini adalah Kabupaten Tanah Datar. Ini adalah tempat di mana aku jatuh dari tebing ketika aku berusia 14 tahun setelah diserang oleh Andri Malota. Jika aku benar-benar kembali ke waktu itu, maka Maya juga. Dengan mata yang penuh harapan, Aksawijaya terus memandang ke arah hulu sungai. Tak lama kemudian, seorang gadis muda muncul dari sana, sesekali menoleh ke belakang. Tubuh Aksawijaya bergetar, kegembiraan yang tak terlukiskan mengisi hatinya. Dia menunjuk ke arah barat, tertawa terbahak-bahak. Kalian sekumpulan pengecut telah menjebakku, tetapi justru membantu saya dengan sangat baik. Ketika aku kembali, kita akan menghitung semuanya perlahan-lahan. Gadis itu, melihat Aksawijaya yang penuh luka, segera berlari menghampirinya. Dengan alis mengerut memandang Aksawijaya yang masih tertawa. Meskipun penuh luka, matanya menunjukkan rasa terkejut dan kewaspadaan. Hei, hei, kamu baik-baik saja. Gadis itu cantik bak bunga, giginya putih berkilau seperti mutiara, dan matanya memancarkan kecerdasan. Sangat cantik. Aksawijaya dengan susah payah bangkit berdiri, melihat wajah yang tak terhitung kali muncul dalam pikirannya, memaksakan senyuman, aku lebih baik dari sebelumnya. Gadis itu mengernyitkan alisnya dan berkata, kamu hampir kehilangan nyawamu, masih bilang baik-baik saja. Aksawijaya sangat bersemangat, orang yang paling banyak ia sakiti sebelum kebangkitannya muncul di hadapannya. Dia adalah Maya Sudiro, putri bung sudari kepala lembah seribu obat. Tanpa dia, tidak akan ada raja obat. Menahan rasa gembira di dalam hatinya, dia bertanya, bisakah kau memberiku satu batang rumput penguat otot dan teratai lima daun. Kamu bahkan mengerti tentang obat-obatan. Tapi aku punya obat penyembuh luka di sini, efeknya jauh lebih baik daripada kedua jenis herbal itu. Obat penyembuh terlalu lambat, berikan saja aku herbalnya. Gadis itu mengejek, kamu benar-benar tidak tahu terima kasih. Meski berkata begitu, dengan satu gerakan tangan, dua batang herbal muncul di tangannya. Dia tak lupa mengingatkan Aksawijaya, kedua herbal ini saling bertentangan, tidak boleh dikonsumsi bersama, setidaknya harus ada jeda setengah jam. Aksawijaya tidak banyak bicara, dia mengambil kedua herbal itu, lalu memetik sebagian dan langsung memasukkannya ke dalam mulutnya. Wajah Maya Sudiro berubah pucat, langsung meraih lengan Aksawijaya, kamu gila. Sudah dibilang ini adalah dua bahan yang bertentangan, kalau dikonsumsi bersamaan, kamu bisa mati. Aksawijaya tersenyum kecil, mendorong tangannya. Selama kamu mengatur dosis dan proporsi kedua herbal ini dengan tepat, itu akan menjadi obat penyembuh luka terbaik. Kau pikir aku akan bunuh diri? Di bawah tatapan cemas Maya Sudiro, Aksa, Wijaya meminum ramuan itu, dan efek penyembuhannya segera terlihat. Maya Sudiro menarik pergelangan tangan Aksawijaya dan merasakan luka-lukanya dengan energi sejati, terkejut, benar-benar sembuh. Ini berbeda dengan yang dikatakan ayahku. Aksawijaya baru saja ingin menjelaskan, tetapi Maya Sudiro tiba-tiba berbalik, alisnya berkerut, mereka mengejar. Aksawijaya bertanya dengan dahi berkerut, ada yang mengejarmu. Dia melihat ke belakang, hanya sekelompok bodoh dari sekte racun seribu. Mereka pikir bisa menangkapku. Mimpi saja, setelah menoleh kembali dan melihat Aksawijaya, dia berkata, kamu sangat menarik. Sampai jumpa lagi jika kita berjodoh. Gadis itu pergi dengan cepat, dan saat Aksawijaya menatap punggungnya, hatinya dipenuhi dengan kelembutan. Dia bergumam, tiga bulan lagi rahasia danau tanah datar akan terbuka, kita akan bertemu lagi. Kali ini aku tidak akan melewatkannya. Inilah hidupku, aku pasti akan melindungimu dengan baik, tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Tunggu aku, tak lama kemudian, beberapa murid berbaju hitam muncul dari arah hulu sungai. Melihat Aksawijaya, salah satu dari mereka berjalan mendekat dengan tatapan penuh ancaman. Sebelum dia sempat berbicara, Aksawijaya sudah menunjuk ke arah tebing tanpa mengangkat kepalanya. Orang yang kalian kejar sudah memanjat ke atas. Orang itu terkejut melihat Aksawijaya, tidak mengerti mengapa pemuda ini begitu tenang. Jika kami tahu kau berbohong, nyawamu dalam bahaya. Setelah berkata begitu, mereka dengan cepat memanjat tebing. Melihat punggung mereka, Aksawijaya menatap dengan mata penuh niat membunuh dan berkata pelan, lain kali bertemu, akan aku habisi semuanya. Aksawijaya sebenarnya tidak tenang, dirinya benar-benar kembali ke masa kecil. Meskipun saat ini dia masih lemah, dan bakatnya sangat buruk, tapi siapa dia? Dia adalah seorang raja obat legendaris. Dia bersumpah, dalam hidup ini, dia tidak akan meninggalkan penyesalan. Dia duduk bersila, berusaha agar efek obat bisa segera berfungsi, menyatukan kesadarannya dengan tubuh, merasakan kondisi tubuhnya saat ini, dan seketika tubuhnya bergetar. Di dalam lautan energinya, ternyata ada selembar kertas yang melayang, kertas itu memancarkan cahaya gemerlap, membuat Aksawijaya sangat gembira. Ini adalah harta karunnya sebelum reinkarnasi, rahasia dunia pengobatan, bagian fragment, bab pil obat. Di dalamnya tercetak berbagai ramuan dari seluruh dunia, bahan-bahan langka, bahkan bisa mendeteksi ramuan di sekitarnya. Tak ada benda berharga di dunia ini yang bisa lolos dari penginderaannya. Rahasia dunia pengobatan dikatakan berasal dari surga, pada zaman kuno diperebutkan oleh makhluk hidup, hingga akhirnya seorang kuat melawan takdir, menghancurkannya, membaginya menjadi sembilan bagian, tersebar di seluruh langit. Karena fragment ini, Aksawijaya dibunuh secara bersekongkol. Tak disangka, fragment itu ikut bereinkarnasi bersamanya ke sini. Aksawijaya dengan serius menggunakan kesadarannya untuk berkomunikasi dengan fragment itu, merasakan sekitarnya sedikit, beberapa ramuan muncul dalam pikirannya, meskipun hanya ramuan biasa, namun jangkauan deteksinya sangat kecil. Sepertinya dengan kekuatanku sekarang, aku hanya bisa memanfaatkan sebagian kecil kemampuannya. Tunggu sampai levelku naik, aku akan bisa menggunakan lebih banyak kekuatannya. Setelah menenangkan diri, dia teringat sesuatu yang sangat penting, dia harus segera kembali ke keluarga Wijaya, ini adalah penyesalan terbesarnya dalam kehidupan sebelumnya. Pada kehidupan sebelumnya, dia dikirim oleh Maya ke rumah seorang pemburu terdekat untuk memulihkan diri, sehingga tidak sempat melihat ibunya untuk terakhir kalinya. Namun, mengingat situasi keluarga Wijaya saat ini, wajah Aksawijaya menjadi dingin, kenangan masa lalu muncul di benaknya. Ini adalah dinasti Nusantara di benua Asia, di mana yang kuat dihormati. Keluarga Wijaya memerintah suatu wilayah di dalam dinasti. Cabang keluarganya, meskipun darahnya tipis, bersama dengan beberapa cabang lainnya, menjaga perbatasan. Meskipun mereka hanya memiliki wilayah satu kabupaten, namun mereka tetaplah penguasa lokal yang kuat, sebuah keluarga besar. Ini adalah kabupaten Tanah Datar. Status Aksawijaya cukup tinggi, dia adalah salah satu pewaris posisi kepala keluarga saat ini. Meski anak kandung kepala keluarga, dia hanyalah anak dari seorang selir. Ditambah dengan bakatnya yang buruk, sejak kecil dia selalu dipandang rendah. Namun, ibunya sangat cantik dan cerdas, sangat disukai oleh kepala keluarga. Karena hal ini, banyak orang mencoba menggunakannya untuk menjatuhkan ibunya. Kali ini, setelah dipermalukan oleh keluarganya sebagai anak liar dan tidak berguna, akhirnya dia meledak dalam perlawanan, membuat marah kakak tiri keduanya, Rudy Wijaya. Setelah dipermalukan dan dihina oleh sepupunya, Andri Malota, dia pun dilempar dari tebing. Hati Aksawijaya dipenuhi amarah, lukanya sudah hampir sembuh. Fragmen itu masih memiliki sedikit kekuatan spiritual yang bisa digunakan. Aku akan menggunakan sisa energi ini untuk membentuk kembali tubuhku, seharusnya cukup. Fragmen itu melayang di lautan energinya, tiba-tiba melepaskan kekuatan spiritual. Beberapa jenis api muncul dari dalam tungku, membakarnya, tubuhnya terasa seperti dirobek, rasa sakit yang membuat Aksawijaya ingin memaki. Dia mencoba mengendalikan api, duduk bersilah di tempatnya. Tanaman di sekitarnya langsung terbakar menjadi abu, suhunya sangat tinggi. Selama satu jam penuh, api sudah tak terhitung berapa kali menelannya, tubuhnya mengecil, dan semua kotoran dalam tubuhnya terbakar abis, meninggalkan lapisan cahaya di tubuhnya. Seiring dengan proses penguatan tubuh, lapisan cahaya itu menyerap ke dalam tubuhnya, mengembalikan kesucian. Namun, saat itu juga, tubuh Aksawijaya tiba-tiba retak, lalu hancur, api membakar dengan sangat kuat, tak lama kemudian dia terlahir kembali dalam api, membentuk kembali tubuh spiritualnya. Di dunia ini, ketika pertama kali memasuki jalur kultivasi, seseorang perlu memadukan energi ke dalam tubuh, memperkuat otot, tulang, dan seluruh tubuh. Ini adalah tahap awal kultivasi tubuh, yang terbagi menjadi sembilan tingkat, energi dalam, energi darah, energi tulang, energi baja, energi sejati, energi meledak, energi bentuk, energi murni, dan energi spiritual. Setelah melewati semua itu, seseorang akan masuk ke tingkat besar kedua, yaitu tingkat alam bawaan. Dan dia baru saja mencapai tahap penguatan tulang, pada usia 15 tahun, yang sebenarnya agak memalukan. Di keluarga Wijaya di Kabupaten Tanah Datar, ada seorang ahli seni bela diri termuda yang baru berusia 16 tahun, bernama Rati Wijaya. Dia dianggap sebagai murid paling berbakat dalam 100 tahun terakhir di Kabupaten Tanah Datar. Dia juga telah dikirim keluar kabupaten untuk melanjutkan pendidikan di keluarga Wijaya, dengan masa depan yang tak terbatas, dan dia adalah sepupu dari Aksa Wijaya, dengan status yang sangat tinggi. Perbedaan ini sangat jelas. Setelah penempaan, kesadarannya meningkat pesat. Dia berhasil menekan sisa energi spiritual dari bab terakhir Kitab Rahasia Dasar Pengobatan, membiarkannya perlahan disimpan di dalam lautan inti tenaga tubuh. Kini, tubuh fisiknya telah ditempa dan sudah cukup. Setelah meregangkan tubuhnya, dia langsung memanjat ke puncak tebing. Segera ketika dia hampir sampai di puncak, tiba-tiba hatinya bergetar, dan sebuah pesan datang dari gulungan kitab yang rusak, memberitahunya bahwa ada tanaman obat spiritual sekitar 10. Meter di sebelah kiri atas. Aksa Wijaya melihat ke arah itu dan bisa melihat sebuah tonjolan. Dia dengan cepat memanjat ke sana dan melihat sebatang ganoderma emas tumbuh di celah batu. Ada ganoderma emas di sini. Jika dicampur dengan obat penunjang lainnya dan diolah menjadi pil penguat tubuh, itu adalah pil latihan tubuh yang sangat bagus. Tanaman obat seperti ini tidak bisa disentuh dengan tangan. Dia merobek selembar kain dari pakaiannya, membungkusnya di tangannya, lalu dengan hati-hati memetiknya, membungkusnya dengan kain, memasukkannya ke dalam dadanya, lalu melanjutkan pendakian. Dua jam kemudian, Kabupaten Tanah Datar sudah terlihat oleh Aksa Wijaya. Melihat tempat yang familiar namun asing ini dari kejauhan, sudut bibir Aksa Wijaya terangkat, menampilkan senyuman sinis, aku datang. Dia berjalan menuju arah kediaman utama keluarga besar Wijaya. Namun, Kabupaten Tanah Datar yang dulu ramai dalam ingatannya kini sangat sepi, pasar pun sepi, dan setiap toko menggantungkan lentera putih di depan pintu. Aksa Wijaya tersenyum dingin melihat semua ini. Mengingat saat itu, setelah sembuh dari luka-lukanya di antara para pemburu, dia baru kembali ke keluarga Wijaya. Saat itu, ibunya sudah sekarat, dan pemakamannya sendiri sudah selesai diadakan. Karena ada pemakaman, pintu utama keluarga Wijaya tertutup rapat. Aksa Wijaya berjalan ke depan pintu dan menendangnya hingga terbuka. Seorang murid keluarga Wijaya yang selalu mengikuti Rudy Wijaya terkejut melihat ke arah sini. Pintu utama keluarga Wijaya ditendang terbuka oleh seseorang. Ini adalah peristiwa besar di Kabupaten Tanah Datar. Tanpa memberinya kesempatan untuk berbicara, Aksa Wijaya langsung menangkap kerahnya. Wajah Aksa Wijaya dingin, matanya menatapnya dengan tajam. Di mana Rudy Wijaya dan Andri Malota, orang itu berusaha keras untuk melepaskan diri, meskipun dia berada di tingkat yang lebih tinggi dari Aksa Wijaya dan sudah mencapai tahap energi. Namun begitu dia mengangkat tangannya, jari-jari Aksa Wijaya langsung menekan pundaknya. Pundaknya terasa sakit, matanya terbelalak, seluruh lengannya seakan kehilangan rasa. Kamu, Aksa Wijaya menamparnya, dengan suara keras, dua gigi murid itu langsung terbang keluar dari mulutnya. Jangan bicara omong kosong, di mana Andri Malota dan Rudy Wijaya. Kamu, tamparan lagi, sekali lagi tanpa sepatah kata pun, Aksa Wijaya hanya menatapnya. Andri Malota ada di halaman selatan bersama Intan Wijaya. Rudy Wijaya ada di aula leluhur bersama nyonya dan kepala keluarga mereka. Tamparan lagi, kali ini lebih keras, membuat murid itu pingsan, dan Aksa Wijaya melemparkannya ke tanah seperti anjing mati, lalu berjalan pergi dengan tenang. Kembalinya Aksa Wijaya dengan cara yang kuat meninggalkan sekelompok murid keluarga Wijaya yang terkejut dan terperangah. Aksa Wijaya ini sepertinya sudah berubah. Bab dua, kembalinya sang pemberani. Aksa Wijaya mengikuti ingatannya dan langsung menuju ke halaman selatan. Rudy Wijaya bisa menunggu, pertama-tama, dia akan menangani Andri Malota. Aksa Wijaya tidak peduli apakah dia adalah keponakan dari istri sah keluarga Wijaya. Di halaman selatan, Intan Wijaya sedang duduk bersila di tanah untuk berlatih. Di sampingnya ada seorang pria berpakaian putih dengan sikap anggun sambil mengipasi dirinya dengan kipas lipat. Wajahnya cukup tampan, dan dia tersenyum sambil memandang Intan Wijaya. Pria ini adalah Andri Malota. Bayangan Aksa Wijaya muncul di pintu dan langkah demi langkah masuk ke dalam. Merasa ada seseorang yang datang, alis Andri Malota sedikit berkerut. Biasanya, ketika dia di sini, tidak ada yang berani masuk tanpa izin. Ketika dia melihat bahwa orang yang datang adalah Aksa Wijaya, matanya menunjukkan sedikit kekejaman. Dia tidak ingin rahasianya terbongkar. Jika sampai ketahuan, kepala keluarga akan marah, dan bahkan bibinya tidak akan bisa melindunginya. Kau, kau masih hidup. Aksa Wijaya tetap tenang, tanpa emosi. Kau terlihat seperti akan segera mati. Andri Malota melirik ke arah Intan Wijaya, melihat bahwa dia masih tenggelam dalam latihannya, lalu pandangannya kembali ke Aksa Wijaya dengan niat membunuh yang jelas. Tak berguna, jika kau belum mati, aku akan mengirimmu ke sana sekali lagi. Aksa Wijaya tertawa dingin. Bodoh! Andri Malota langsung menyerang, berniat membunuh Aksa Wijaya dalam satu serangan. Dia menyerang dengan niat membunuh. Jurus mematikan. Langkah kaki Andri Malota sangat cepat. Dalam sekejap dia sudah berada di depan Aksa Wijaya. Wajahnya menunjukkan ekspresi kejam. Telapak tangannya mengarah langsung ke kepala Aksa Wijaya dengan seluruh kekuatannya. Energi yang terkonsentrasi di telapak tangannya bisa menghancurkan batu dengan satu pukulan ini. Mati kau! Namun, Aksa Wijaya tidak bergerak sedikit pun, ekspresinya tetap tenang. Saat Andri Malota mendekat, tiba-tiba dia merasakan kakinya lemas, seluruh tubuhnya kehilangan keseimbangan dan dia jatuh ke tanah. Energi yang tadi terkumpul di telapak tangannya langsung lenyap. Wajahnya dipenuhi keterkejutan, perasaan ini sangat asing baginya. Dia merasakan seluruh kekuatannya menghilang. Aksa tetap berdiri di sana, seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang sepele. Andri Malota tampak ketakutan, dengan suara gemetar berkata, Kau, kau, apa yang kau lakukan? Namun, Aksa Wijaya tidak menjawab, dan dengan satu tendangan, dia mematahkan salah satu kaki Andri Malota. Diiringi teriakan kesakitan dari Andri Malota, kaki lainnya juga dipatahkan. Andri Malota berusaha membalikkan tubuhnya, sementara Aksa Wijaya berdiri di depannya, tanpa mengucapkan sepatah katapun. Andri Malota menatap Aksa Wijaya dengan wajah penuh kebencian. Aksa Wijaya, bibiku tidak akan membiarkanmu lolos. Sebagai balasan, Aksa Wijaya menendang wajahnya. Darah segera mengalir deras, dan tidak diketahui berapa banyak gigi yang masih tersisa. Teriakan Andri Malota membangunkan Intan Wijaya yang sedang berlatih. Ketika dia melihat adegan di depannya, dia menutup mulut kecilnya dengan ekspresi tidak percaya. Andri Malota, yang wajahnya sudah dipenuhi luka, merasa seperti melihat penyelamat dan segera berteriak, Intan, selamatkan aku. Aksa Wijaya ingin membunuhku. Kau terlalu banyak bicara. Setelah berkata demikian, Aksa Wijaya mematahkan kedua lengannya. Kali ini, Andri Malota langsung pingsan. Aksa Wijaya tersenyum dingin. Hanya sedikit ramuan narkobio saja sudah tidak bisa menahannya. Tapi tenang, kau tidak akan mati. Aku masih membutuhkanmu nanti. Intan Wijaya berkata dengan suara gemetar, kau benar-benar Aksa Wijaya. Aksa Wijaya membungku dan mengangkat Andri Malota seperti mengangkat seekor anjing mati, tanpa setitik darah pun menempel di pakaiannya. Dengan perasaan puas, dia tersenyum pada Intan Wijaya. Setelah ini, dia tidak akan punya kesempatan untuk mengganggumu lagi. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berjalan pergi. Dengan tujuan berikutnya adalah Aula Leluhur membawa Andri Malota bersamanya. Melihat punggung Aksa Wijaya, Intan Wijaya terdiam di tempat. Itu benar-benar Aksa Wijaya, auranya tidak salah. Tetapi rasanya seolah-olah dia melihat orang lain, membuatnya sulit untuk percaya. Saat keluar dari halaman selatan, beberapa orang melihat Aksa Wijaya membawa Andri Malota yang pingsan menuju Aula Leluhur tanpa berhenti. Aksa Wijaya tidak ingin ada yang memberi kabar. Dia tidak ingin memberikan kesempatan kepada Rudi Wijaya untuk bersiap. Selama perjalanan pulang ini, dia tidak bermalas-malasan. Dengan tingkat kekuatannya saat ini, jelas tidak mungkin untuk menakut-nakuti keluarga Wijaya dengan kekuatannya saja. Tapi siapa dia? Dia adalah seorang raja obat. Obat-obatan adalah kahlian terkuatnya. Narkobio pada awalnya hanya ramuan penenang, tetapi dia menambahkan beberapa ramuan lain dan mengolahnya kembali. Setelah menaburkan pada dirinya sendiri, siapapun di bawah tingkat kultifasi alam bawaan tidak akan bisa mendekat. Darah Andri Malota terus menetes, dan napasnya semakin lemah, tidak tahu berapa lama lagi dia bisa bertahan. Untungnya, dengan kecepatan Aksa Wijaya, jarak dari halaman selatan ke Aula Leluhur hanya sekitar 6 atau 7 menit. Bahkan sebelum sampai di Aula Leluhur, dia sudah bisa mendengar suara doa dari dalam. Aksa Wijaya mengeluarkan sekantong narkobio dan langsung menaburkannya ke tubuh Andri Malota, lalu menendangnya dengan keras. Andri Malota yang seperti anjing mati langsung terlempar ke dalam Aula Leluhur. Ramuan narkobio yang ada di tubuhnya segera menyebar seperti debu. Napas Andri Malota terus melemah, tampaknya tidak bisa diselamatkan lagi. Berani sekali, siapa yang berani membuat keributan di keluarga Wijaya? Bajingan, siapa yang melakukan ini? Di pintu Aula Leluhur, seseorang melihat sosok yang berjalan mendekat dan terkejut, itu Aksa Wijaya. Aksa Wijaya tetap tenang, ketika dia sampai di pintu Aula Leluhur, orang-orang di dalam Aula mulai jatuh satu persatu. Beberapa orang dengan tingkat kekuatan sedikit lebih tinggi masih berusaha keras untuk bertahan, tetapi tidak ada seorang pun dengan kekuatan tingkat kekuatan kultifasi alam bawaan di antara mereka. Tanpa basa-basi, Aksa Wijaya menemukan Rudy Wijaya di samping ruangan utama dan berjalan menuju ke arahnya. Seluruh tubuh Rudy Wijaya bergetar, hampir jatuh, tetapi dia masih memarahi dengan marah, kurang ajar. Aksa Wijaya bahkan di Aula Leluhur kau begitu tidak sopan. Apa kau ingin dihukum oleh hukum keluarga? Namun, detik berikutnya, Aksa Wijaya sudah menendang wajahnya, membuatnya terlempar jauh, menghantam lilin dan jatuh keras ke tanah. Dia mencoba untuk bangkit, tetapi tidak bisa. Saat ini, ayah Aksa Wijaya, kepala keluarga Wijaya, Tian Wijaya, juga baru saja masuk ke Aula Leluhur. Melihat banyak orang tergeletak di tanah, dia sedikit mengernyit, racun. Istri pertama, Lydia Malota, berada di samping Aksa Wijaya. Dia telah mencapai tahap spiritual, jadi kekuatannya tidak bisa dianggap lemah. Dia melihat anak kesayangannya terlempar dan ekspresinya menjadi ganas. Kau bocah sialan, berani-beraninya kau berlaku tidak sopan seperti ini, kau. Pelak, Aksa Wijaya menamparnya tanpa ragu-ragu. Wanita jalang, diamlah. Lydia Malota tertegun setelah ditampar. Sejak kecil, dia belum pernah diperlakukan seburuk ini, terlebih lagi setelah menikah ke keluarga Wijaya. Kau bocah sialan, berani-beraninya kau menamparku. Aku memang sengaja menamparmu. Pelak, ketika Aksa Wijaya bersiap untuk menamparkan lagi, pergelangan tangannya tiba-tiba ditahan oleh seseorang. Dia mencoba untuk melepaskan diri, tapi itu sangat sulit. Hati Aksa Wijaya tenggelam, apakah seorang ahli, kemudian terdengar suara seorang pria dari samping, nak Aksa, jangan berbuat onar. Aksa Wijaya tahu siapa itu. Dia adalah ayahnya yang keras, tetapi satu-satunya yang tidak pernah menuntut apapun dari Aksa Wijaya. Dulu, ketika Aksa Wijaya akhirnya dijebak oleh istri utama dan diusir dari Kabupaten Tanah Datar, Tian Wijaya secara diam-diam mengirim seseorang untuk melindunginya ke sebuah klinik yang berjarak ratusan mil, yang pada akhirnya mengubah hidupnya. Namun, setelah bertahun-tahun tidak bertemu, perasaan Aksa Wijaya menjadi campur aduk. Namun, dia segera menenangkan diri dan kembali tenang. Masalah ini belum selesai. Dia dengan cerdik melepaskan diri dari cengkeraman Tian Wijaya. Lalu mundur beberapa langkah. Ayahnya berada di tingkat yang jauh lebih tinggi darinya, dengan satu kaki hampir mencapai tahap akhir dari tingkat kultifasi alam bawaan. Tian Wijaya terkejut. Meskipun Aksa Wijaya berada sangat dekat, dia tidak melihat dengan jelas bagaimana Aksa Wijaya melepaskan diri dari kendalinya. Ramuan penenang ini tidak terlalu efektif untuk seorang ahli, di tingkat ini. Sayangnya, dia tidak punya waktu untuk menyiapkan ramuan yang lebih kuat untuk Aksa Wijaya. Berapa banyak yang bisa kau lindungi? Setelah mengatakan itu, dia langsung berlari ke arah Rudy Wijaya. Aksa menariknya dan memaksanya berlutut di tanah. Dia tetap sadar sepenuhnya, namun tidak mengerti apa yang sedang terjadi, merasa sangat lemah dan tidak berdaya. Aksa Wijaya mencengkeram lehernya. Lepaskan dia, Tian Wijaya berbicara. Aksa Wijaya memandang dingin, mencengkeram leher Rudy Wijaya, dan langsung mengangkatnya di atas kepala. Yang terakhir terus meronta-ronta tetapi tidak berhasil. Lydia Malota mencoba berlari ke arah mereka, tetapi setelah mengambil beberapa langkah, dia tersandung dan jatuh ke tanah, lalu memandang Aksa Wijaya dengan marah. Lepaskan anakku, Aksa Wijaya memandangnya dengan penuh makna. Lepaskan dia, dia memerintahkan Andri Malota untuk menjatuhkanku dari tebing, bagaimana ini bisa dihitung. Kamu mengirim orang untuk mencariku, tetapi mereka bahkan tidak sampai di bawah tebing, bagaimana ini bisa dihitung. Setelah berkata demikian, dia menatap Tian Wijaya dengan marah. Orang luar melihat seluruh kejadian ini dengan jelas, tapi sebagai kepala keluarga, kamu memilih untuk mengabaikannya. Apa kamu pantas menjadi seorang ayah? Tian Wijaya menatap Aksa Wijaya dengan terkejut, tidak dapat berkata apa-apa. Dewa kematian tidak mengambil nyawaku. Dia membiarkan aku kembali untuk menyelesaikan ini. Andri Malota adalah yang pertama, dan Rudy Wijaya yang sia-sia ini adalah yang kedua. Segera setelah itu, Aksa Wijaya menggunakan tangan lainnya untuk langsung mematahkan lengan Rudy Wijaya. Rudy Wijaya, yang lehernya tercekik, ingin berteriak tetapi tidak bisa, wajahnya sudah berubah menjadi biru. Tian Wijaya tetap diam, menarik Lydia Malota, dan menghela nafas, lalu berkata kepada Aksa Wijaya, aku tidak tahu apa yang kamu alami selama setengah bulan terakhir ini. Jika kamu hanya mencari keadilan, aku akan memberikannya padamu. Lepaskan saudaramu terlebih dahulu. Dia juga pantas disebut saudaraku. Dia hanyalah sampah. Apa keadilan yang bisa kamu berikan padaku? Meskipun dia berkata demikian, dia tetap mematahkan kedua lengan Rudy Wijaya. Kemudian, dengan satu pukulan di titik simpul inti tenaga tubuhnya, dia melemparkan Rudy Wijaya ke tanah seperti seekor anjing mati. Dengan simpul inti tenaga tubuh yang hancur, semua kemampuannya hancur, dia benar-benar selesai. Sebelum kembali, Aksa Wijaya sudah memikirkannya. Andri Malota akan membayar dengan nyawanya, sementara Rudy Wijaya, meskipun bukan orang baik, belum membuatnya menjadi gila sampai harus membunuh saudara kandungnya sendiri. Di masa depan, dia mungkin bisa meninggalkan kabupaten tanah datar, tapi bagaimana ibunya akan menghadapi keluarga Wijaya. Lydia Malota berlutut di atas tubuh Rudy Wijaya dan memandang Aksa Wijaya dengan marah, kamu benar-benar menghancurkannya. Kenapa kamu begitu kejam? Aksa Wijaya menatapnya dengan dingin, dia hanya sampah, menghancurkannya tak ada bedanya. Kejam, aku bahkan tidak sekejam sepersepuluh dirimu. Semua orang di dalam olah leluhur memandang Aksa Wijaya, mereka tidak bisa membayangkan apa yang telah terjadi pada Aksa Wijaya selama setengah bulan terakhir. Oranya berubah drastis. Aksa Wijaya mengambil tablet leluhurnya, langsung menghancurkannya dan melemparkannya ke tanah. Saat itu, seorang pelayan berlari masuk dari luar pintu, melihat kekacauan di dalam olah leluhur. Dia terkejut. Tian Wijaya berkata, jangan masuk. Pelayan itu berdiri di pintu dengan cemas berkata, Tuhan, ini buruk. Nyonya kedua keadaannya semakin memburuk. Dokter menyarankan kita bersiap-siap. Aksa Wijaya tertegun, Nyonya kedua adalah ibunya, Asti Antono. Setelah mendengar berita ini, Tian Wijaya langsung keluar dari olah leluhur, menuju halaman kediaman Nyonya kedua. Aksa Wijaya mengikuti dari belakang, meninggalkan olah leluhur. Setelah Aksa Wijaya pergi, olah leluhur menjadi sunyi. Mereka semua merasa lemas, tidak bisa pulih dengan cepat. Melihat Aksa Wijaya pergi, mereka menghela napas lega. Itu Aksa Wijaya. Sepertinya begitu, dan dia belum mencapai tahap pelatihan energi tubuh. Tidak tahu dari mana dia mendapatkan obat semacam itu. Efeknya sangat mengesankan. Sepertinya dia telah mendapat keberuntungan besar dalam setengah bulan terakhir, berkat musibah. Sepertinya keluarga Wijaya kita akan semakin ramai. Jangan bicara terlalu keras. Keadaannya masih belum jelas sekarang. Lebih baik sedikit bicara. Hati-hati dengan apa yang kamu katakan. Setelah mengatakan ini, orang itu melirik ke arah Lydia Malota. Orang lain segera mengangguk, memahami maksudnya. Bab 3, gedung medika farmasi. Mengikuti ayahnya dari belakang, dia mengenang kembali orang yang sangat dikenalnya dari ingatannya. Di wilayah tanah datar ini, dia adalah salah satu ahli terkemuka, dengan satu kakinya sudah melangkah ke tahap akhir alam bawaan. Tian Wijaya tidak pernah menoleh ke belakang, dia adalah seorang ayah yang tegas dan selalu seperti itu. Dia bertanya, apa yang terjadi dengan racun itu? Aksa Wijaya menjawab dengan tenang, dalam setengah jam, efek obatnya akan hilang, dan tidak akan berpengaruh pada mereka. Dia melanjutkan bertanya, obat sekuat ini, yang membuat hampir semua orang di bawah tahap alam bawaan kehilangan kekuatan bertarung, dari mana kamu mendapatkannya? Aksa Wijaya sudah menyiapkan jawabannya. Seorang kakek menyelamatkan saya dan menerima saya sebagai murid. Setelah dia menyelesaikan urusannya, dia akan membawa saya untuk berlatih. Obat ini adalah pemberiannya. Seorang alkemis, ya, kamu memang beruntung, tapi sayangnya, ibumu asti mungkin tidak akan sempat melihatmu tumbuh dewasa. Sampai di sini, mereka sudah tiba di halaman istri kedua. Tian Wijaya melanjutkan, Beberapa hari ini, saya sudah mencari banyak dokter, tapi penyakit ibumu tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Beberapa hari lalu, saya sudah mengirim pesan ke seluruh keluarga Wijaya, berharap mereka bisa mengirim alkemis terbaik, tapi untuk sampai ke sini butuh beberapa hari lagi. Saya tidak menyangka, Aksa Wijaya mengerutkan alisnya, bicara banyak tidak ada gunanya. Dia langsung membuka pintu dan masuk ke kamar tidur. Di atas ranjang, berbaring seorang wanita dengan wajah pucat, sangat lemah, tetapi kecantikannya bisa memikat seluruh negeri. Melihatnya, hati Aksa Wijaya bergetar. Dia sangat terharu, kali ini dia tidak melewatkan kesempatan ini, tidak perlu lagi mengalami kesedihan kehilangan orang yang dicintai. Mata asti Antono sedikit kabur, tetapi saat melihat Aksa Wijaya, pandangannya seolah terfokus, dan itu membuat hati Aksa Wijaya sakit. Dia mencoba mengangkat tangannya, tetapi tidak bisa. Aksa Wijaya memegang tangannya, Ibu, aku baik-baik saja, aku sudah kembali. Aksa, Aksa anakku, benar, benar ini kamu. Jangan bicara dulu, selama aku di sini, semuanya akan baik-baik saja. Tian Wijaya berdiri di samping, menyaksikan semuanya, tidak tahu harus berkata apa. Aksa Wijaya meraih pergelangan tangan ibunya, lalu mengerutkan alisnya. Dia melihat ke samping, di sana ada setengah mangkuk obat yang belum diminum. Dokter yang berada di dekatnya menundukkan kepala, tidak berani menatap. Langsung Aksa Wijaya, Aksa Wijaya meminum sedikit obat, lalu langsung memuntahkannya ke lantai. Dengan marah, dia bangkit dan langsung menangkap kerah dokter itu. Kamu yang meracuni, di dalam mangkuk obat ini, ada campuran dari belasan jenis tumbuhan beracun, kamu mencari mati. Dokter itu segera menggelengkan kepala, bukan salah saya. Bukan salah saya, Tuhan muda, ampunilah saya. Aksa Wijaya semakin kuat memegangnya, berniat membunuh dokter itu, tapi ayahnya menahannya. Tian Wijaya memandang dokter itu dengan marah, jadi istri saya diracun. Bukan karena penyakitnya, dokter itu jelas merasakan niat membunuh, dan segera memohon, ampuni saya, Tuhan. Ampuni saya, Tuhan, saya juga dipaksa, nyonya besar menangkap seluruh keluarga saya, saya hanya berusaha melindungi diri. Aksa Wijaya menendang dokter itu hingga terjatuh di kaki Tian Wijaya. Dia langsung berlari keluar ruangan, menuju ke gudang obat keluarga Wijaya. Dokter itu bangkit dan segera bersujud. Tian Wijaya terkejut, segera memikirkan sesuatu. Dia buru-buru mengejar keluar, karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika Aksa Wijaya marah. Di perjalanan menuju gudang obat, dia melewati aulah leluhur, Aksa Wijaya melirik ke sana. Beberapa dokter sedang mengelilingi Andri Malota dan Rudy Wijaya, sementara Lydia Malota menunggu dengan cemas di samping, tapi efek obat penenang masih belum hilang, membuatnya tetap lemah. Melihat Aksa Wijaya, wajah Lydia Malota berubah menjadi sedikit jahat, kamu masih berani datang. Aksa Wijaya melihat ada beberapa tetua di aulah leluhur, dan semua orang itu sangat kuat, dengan tiga di antaranya mencapai tahap alam bawaan. Mereka semua adalah ahli di keluarga Wijaya. Dia langsung mendekat, dan sebelum para ahli itu waspada, dia tiba-tiba menangkap nyonya besar. Perempuan Jalang, kamu meracuni ibuku, keluarkan penawarnya. Para ahli keluarga Wijaya terkejut melihat Aksa Wijaya. Mereka sama sekali tidak menyangka dia akan bertindak begitu berani di depan mereka, langsung menangkap nyonya besar. Lepaskan nyonya besar, salah satu dari mereka berkata, Aksa Wijaya tidak peduli, dia menatap Lydia Malota dengan marah, keluarkan penawarnya. Wajah Lydia Malota menjadi sedikit jahat, dengan penuh kebencian, dia berkata, kamu telah menghancurkan kultifasi putraku, maka perempuan itu harus membayar dengan nyawanya. Ingin mengobati racun itu, jangan bermimpi, racun itu adalah campuran dari belasan jenis racun, tidak ada penawarnya. Orang-orang di sekitarnya semuanya terkejut menatapnya, meskipun mereka semua telah menduga, mereka tidak menyangka dia akan mengakuinya. Aksa Wijaya berkata dengan dingin, jika sesuatu terjadi pada ibuku, kamu harus membayar dengan nyawamu. Kemudian dia dengan keras menamparkan wajahnya dua kali, lalu melemparnya ke kaki Tian Wijaya. Dengan suara dingin dia berkata, lihat bagaimana kamu memberiku keadilan. Aksa Wijaya tidak berhenti lagi, langsung menuju gudang obat. Di gudang obat keluarga Wijaya, pengurus sedang menyuruh bawahannya membersihkan, ketika tiba-tiba Aksa Wijaya menerobos masuk, membuatnya terkejut. Melihat bahwa itu adalah Aksa Wijaya, dia juga tampak kaget. Bukankah kamu sudah Aksa Wijaya memotongnya? Jangan bicara omong kosong, siapkan untuk kutumbuhan tulang, anggrek perut, rumput darah, jarum bumi. Dia terus menyebutkan belasan jenis ramuan, beberapa di antaranya sangat berharga. Pengurus itu menggelengkan kepala, aku bilang, Tuan Muda Aksa Wijaya, tanpa perintah dari Tuan Besar, obat-obatan di gudang ini tidak bisa sembarangan. Aksa Wijaya tidak mau berdebat, dia langsung menendang pengurus itu hingga terjatuh, lalu langsung masuk ke dalam ruangan, di mana obat-obatan disimpan. Dia mencium udara, lalu segera mengidentifikasi di mana letak obat-obatan itu. Saat pengurus itu bangkit dan hendak masuk untuk menghentikannya, Aksa Wijaya sudah keluar dengan obat-obatan di tangannya. Aksa Wijaya, kamu, kamu berani sekali. Tapi di detik berikutnya, Aksa Wijaya sudah menangkap kerahnya, menariknya ke depan. Kenapa tidak ada akar cakar naga? Pengurus itu terkejut, tidak menyangka Aksa Wijaya begitu berani. Akar cakar naga adalah obat spiritual, bagaimana mungkin kami memilikinya di gudang ini? Aksa Wijaya kemudian bertanya, siapa di keluarga Wijaya yang memiliki akar cakar naga? Seharusnya tidak ada yang memilikinya. Kami tidak punya alkemis, jadi meskipun ada obat spiritual, biasanya akan dijual atau diberikan sebagai upeti. Jika kamu benar-benar membutuhkannya, cobalah mencari di Medika Farmasi. Gedung Medika Farmasi sangat berkesan bagi Aksa Wijaya, itu adalah sebuah perusahaan besar yang hampir tersebar di seluruh kerajaan Nusantara. Mereka sangat berkuasa dan kaya raya. Dalam kehidupan sebelumnya, Aksa Wijaya juga pernah berurusan dengan mereka. Dan di dalam wilayah Tanah Datar, ada juga Medika Farmasi yang berdiri sendiri. Tidak berada di bawah kendali kekuatan manapun, dan tak ada yang berani menyinggungnya, bahkan keluarga Wijaya pun tidak berani. Aksa Wijaya pertama-tama mengambil kantong serbaguna milik pengurus, baru kemudian melepaskannya. Setelah itu, dia kembali memilih beberapa jenis ramuan, lalu tanpa peduli pada usaha pengurus yang mencoba menghentikannya, dia melangkah pergi dengan cepat. Aksa Wijaya merasa perlu mengunjungi Medika Farmasi. Kantong serbaguna itu memiliki ruang kecil di dalamnya, memungkinkan untuk menyimpan beberapa barang, sangat praktis. Dengan terburu-buru, dia melintasi pasar dan langsung menuju Medika Farmasi. Medika Farmasi dihiasi dengan mewah, dengan pintu besar dan tinggi yang selalu terbuka lebar, menyambut orang dari segala penjuru. Namun, sangat jarang terjadi masalah di sana. Aksa Wijaya mengeluarkan jubah dari kantong serbaguna dan membungkus dirinya dengan rapat. Dalam situasinya saat ini, dia tidak ingin menarik perhatian Medika Farmasi. Untungnya, Medika Farmasi tidak peduli seaneh apapun penampilanmu, mereka berani melayani siapa saja. Inilah keunggulan mereka, yang hanya peduli pada keuntungan, bukan siapa dirimu. Seorang petugas segera menghampirinya. Tuhan, apa yang bisa kami bantu? Aksa Wijaya menurunkan suaranya, siapkan kamar dengan tungku api untukku. Selain itu, aku butuh akar naga, dan suruh seseorang yang bisa membuat keputusan untuk menemuiku di kamar. Silakan, kami akan segera mengaturkannya untuk Anda. Begitu pintu kamar tertutup, Aksa Wijaya menuju tungku api, mengambil beberapa ramuan dari kantong serbaguna. Dia bergumam, dengan level ku sekarang, mustahil menyempurnakan pil menggunakan energi. Api biasa ini memiliki terlalu banyak kotoran, mungkin akan mempengaruhi kualitas sedikit, tapi tak masalah, mereka juga tak akan bisa melihatnya. Aksa Wijaya menggunakan kesadarannya untuk mengendalikan api, seketika menutupi ramuan-ramuan tersebut, lalu dia melihat ramuan itu berputar dengan kecepatan berbeda dalam api, dan perlahan berubah menjadi serbuk, kemudian serbuk-serbuk itu berkumpul dan bercampur menjadi satu. Dalam tiga menit singkat, sembilan pil merah darah muncul di tengah api, berkumpul menjadi satu. Api tiba-tiba dipadamkan kembali ke dalam tungku, Aksa Wijaya melambaikan tangannya, dan sembilan pil itu langsung masuk ke dalam genggamannya. Dia dengan cepat memasukkannya ke dalam botol obat, dan meletakkannya di atas meja. Tak lama kemudian, pintu diketuk, dan seorang pria dengan kumis tipis masuk dengan senyum lebar. Tuan, Anda memerlukan ramuan spiritual akar naga. Aksa Wijaya mengangguk tanpa berkata banyak. Meskipun Aksa Wijaya sangat dingin, ekspresi pria berkumis itu tak berubah. Kami kebetulan punya sebatang akar. Naga, jika Anda memiliki cukup uang, kita bisa langsung bertransaksi sekarang. Aksa Wijaya yang duduk di tepi meja mendorong botol pil itu ke depan. Dengan suara rendah dia berkata, Aku tak punya uang, tapi ini cukup untuk ditukar dengan akar naga. Selain itu, aku juga butuh dua batang skulelaria barbata dan satu batang tetramethylpirazina dan borneol. Menukar barang di sini bukanlah hal yang aneh, terutama untuk pil obat yang nilainya jauh lebih stabil dibandingkan mata uang. Di dunia ini, ahli pengobatan sangat langka, sehingga pil obat menjadi sangat berharga. Baik untuk kultivasi maupun terobosan, semuanya memerlukan bantuan pil obat. Pil obat diklasifikasikan dalam empat tingkatan, dasar, menengah, tinggi, dan super, dengan sembilan kualitas di setiap tingkat. Banyak resep obat berkualitas tinggi sudah hilang, dan yang masih ada dikuasai oleh kekuatan besar. Di daerah terpencil seperti ini, sangat jarang ditemukan pil tingkat tinggi, karena para ahli pengobatan tingkat tinggi tidak akan datang ke tempat seperti ini. Dimanapun mereka berada, mereka selalu diperlakukan dengan hormat. Bahkan seorang ahli pengobatan biasa pun demikian. Oleh karena itu, ada pepatah yang beredar, menguasai seorang ahli pengobatan berarti menguasai kekayaan. Pria berkumis itu mengambil botol obat dan berkata, tunggu sebentar, aku akan mencari seseorang untuk memeriksanya. Setelah itu, kami akan memberi tahu Anda. selesai berkata, dia langsung keluar dari kamar. Aksa Wijaya tidak khawatir akan ditipu, karena medika farmasi telah menjadi besar, mereka pasti menjaga reputasi mereka. Tak lama kemudian, pintu diketuk lagi. Dari luar terdengar suara seorang wanita yang lembut dan menggoda. Apakah saya mengganggu? Aksa Wijaya menurunkan suaranya, masuklah. Pintu terbuka, dan seorang wanita masuk. Penampilannya seindah suaranya, mengenakan pakaian mewah dan sangat menggoda. Melihat Aksa Wijaya yang tertutup rapat, wanita itu terkejut. Dia membawa botol obat yang sebelumnya dibawa oleh pria berkumis dan duduk di hadapan Aksa Wijaya. Baru kemudian dia berkata, pil ini agak aneh, ahli penilaian kami tidak bisa mengenali jenis pil ini. Kami hanya tahu bahwa ini mencapai kualitas 5 dari tingkat super. Tapi biasanya, pil kualitas 5 tingkat super tidak lebih berharga daripada ramuan spiritual. Meskipun akar naga hanyalah ramuan biasa, Anda pasti tahu nilainya lebih baik daripada pil ini. Pil ini memang kualitas 5 dari tingkat super, tetapi efeknya setara dengan pil energi dalam kualitas 4. Bagaimana menurutmu, wanita itu agak terkejut, karena pil dengan efek semacam ini disebut sebagai pil rahasia, dan resepnya adalah rahasia yang sangat langka dan seringkali sudah hilang. Bahkan resep obat tingkat super yang langka memiliki harga yang sangat tinggi. Mohon izin bertanya, apakah Anda masih memiliki pil seperti ini? Jika memungkinkan, kami di medika farmasi bisa membelinya secara rutin. Kami akan memberi Anda harga yang memuaskan. Aksa Wijaya mengangkat tangannya, memotong ucapannya. Hal itu bisa kita bicarakan nanti. Bagaimana dengan barang yang kuminta? Bab 4, Provokasi. Wanita itu tidak langsung menjawab, melainkan tersenyum dan berkata, saya hanya punya satu pertanyaan. Jika Anda bisa menjawabnya, maka kita tidak perlu memeriksa pil ini lagi, dan kita bisa langsung bertransaksi. Bagaimana? Aksa Wijaya terdiam, terlalu banyak bicara bisa menyebabkan kesalahan. Melihatnya diam, wanita itu bertanya, apakah pil ini Anda yang membuatnya? Aksa Wijaya menganggup, menganggapnya sebagai jawaban. Wanita itu juga cepat tanggap, hanya dengan gerakan tangan, sebuah kotak muncul di tangannya. Lalu ia mendorongnya ke depan Aksa Wijaya, ini milik Anda. Nama saya Asanti Handoko. Jika Anda datang lagi, Anda bisa langsung mencari. Saya, saya berharap kita bisa bekerja sama lagi. Aksa Wijaya menganggup dingin, mengulurkan tangan untuk mengambil kotak itu, lalu langsung pergi. Dia tidak punya waktu untuk berlama-lama di sana. Setelah dia pergi, Asanti Handoko tersenyum, menarik. Kenapa tangannya terlihat seperti tangan anak kecil? Tidak tahu dia murid dari siapa. Sejak kapan muncul orang seperti ini di Kabupaten Tanah Datar? Di tengah perjalanan, Aksa Wijaya mencari bengkel pandai besi untuk meminjam api biasa guna membuat pil. Setelah itu, dia tidak berhenti sejenak pun, buru-buru kembali ke tempat tinggal ibunya. Ayahnya tidak ada di sana, dua pelayan wanita mondar mandir dengan cemas. Ibu Aksa Wijaya biasanya sangat baik kepada mereka, jadi saat melihatnya sekarat, mata mereka memerah, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat Aksa Wijaya kembali, salah satu dari mereka tersenyum lega, Tuan Muda, akhirnya Anda kembali. Ngelnya, ngelnya, Aksa Wijaya menepuk bahunya. Kedua pelayan ini tumbuh bersama dengannya sejak kecil dan selalu baik kepadanya. Jangan khawatir, ibu saya pasti akan baik-baik saja. Aksa Wijaya segera mendekati tempat tidur dan mendapati bahwa napas ibunya sudah sangat lemah. Dia cepat-cepat memasukkan pil ke dalam mulut ibunya, kemudian menggunakan energi murni untuk perlahan-lahan mengarahkan pil itu masuk ke perut ibunya. Beberapa menit kemudian, wajah ibunya kembali sedikit kemerahan, dan Aksa Wijaya akhirnya menghela napas lega. Kedua pelayan wanita tersenyum bahagia. Salah satu dari mereka berkata, saya akan memberi tahu Tuan. Namun Aksa Wijaya menggelengkan kepala, tidak perlu mencarinya sekarang. Saya pikir dia pasti sangat sibuk. Tiga hari kemudian, berita menyebar bahwa istri pertama keluarga Wijaya telah dikirim ke perkebunan keluarga Wijaya, seratus mil jauhnya, untuk menjalani meditasi dalam ketenangan selama tiga tahun tanpa boleh meninggalkan tempat itu. Perkebunan keluarga Wijaya adalah tempat khusus yang digunakan oleh keluarga Wijaya untuk menghukum anggota keluarga. Beberapa anggota keluarga yang memiliki status khusus dikirim ke sana jika melakukan kesalahan, dan beberapa bahkan tidak keluar selama puluhan tahun. Perkebunan keluarga Wijaya hanya nama yang terdengar indah, tetapi sebenarnya itu adalah penjara, meskipun dengan lingkungan yang jauh lebih baik. Ini adalah pertama kalinya istri pertama keluarga Wijaya dikurung di sana, dan orang luar yang tidak tahu keadaan sebenarnya banyak membicarakannya. Ibu Aksa Wijaya sudah sadar, tetapi masih perlu waktu untuk memulihkan diri, meskipun semangatnya sudah cukup baik. Keluarga Malota mengirim orang untuk membuat keributan, tetapi kedua belah pihak akhirnya berpisah dengan tidak damai, dan mereka membawa pulang jenazah Andri Malota. Sepertinya masalah ini sudah selesai, tapi Aksa Wijaya tanpa diragukan menjadi topik hangat pembicaraan. Namun, selama beberapa hari ini, Aksa Wijaya menghilang seolah-olah menguap dari dunia. Pada hari itu di medika farmasi, dia meminta tiga ramuan tambahan. Semua itu untuk persiapan sesi meditasi tertutup kali ini. Pada hari itu, di tebing, dia menemukan jamur emas spiritual. Dikombinasikan dengan tiga ramuan tersebut, dia bisa membuat pil suci tingkat dua dari kelas kuning untuk peningkatan kekuatan tubuh, serbuk dewa. Sebelum membuka rahasia Danau Tanah Datar, Aksa Wijaya harus meningkatkan levelnya sebanyak mungkin. Level kekuatan juga sangat membantu dalam mengontrol waktu pemanasan saat membuat obat. Aksa Wijaya telah menyiapkan tungku pil dan kayu awan putih berkualitas tinggi. Pada levelnya saat ini, untuk membuat pil tingkat dua, dia masih membutuhkan bantuan dari alat-alat ini dan dia masih memiliki sedikit waktu. Dalam hal pil, setiap kelas dibagi menjadi lima tingkatan dan ini adalah garis batas. Melewati tingkat kelima, kesulitan membuat pil meningkat secara signifikan. Untuk pil tingkat dua ini, kebanyakan alkemis mungkin hanya bisa membuatnya beberapa kali seumur hidup. Sebagian besar alkemis terlalu terobsesi dengan pembuatan pil hingga mengabaikan latihan, sehingga umur mereka cenderung tidak panjang. Bagaimanapun, membuat pil membutuhkan bakat tinggi dan kerja keras. Namun, alkemis yang benar-benar kuat tidak akan lemah dalam hal kekuatan pribadi. Jika tidak, mereka tidak akan bisa mengendalikan berbagai jenis api dan tidak akan mampu menahan konsentrasi mental yang tinggi saat membuat pil. Aksa Wijaya dikenal oleh dunia sebagai raja obat, dengan pencapaian luar biasa dalam bidang alkimia, tetapi meskipun tingkatannya tinggi, kekuatan tempurnya tidak begitu kuat. Kalau tidak, dia tidak akan mengalami nasib buruk seperti sebelumnya. Kali ini, Aksa Wijaya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Di tempat meditasi tertutup, Aksa Wijaya duduk bersilah di samping tungku pil, tidak berani kehilangan fokus sedikitpun. Pil serbuk dewa ini sudah dibuat selama lebih dari 40 jam, hampir selesai. Kepalanya penuh dengan keringat, matanya tidak berani berkedip, takut semua usahanya akan sia-sia. Perbedaan antara pil dan abu pil hanya sedikit saja. Aksa Wijaya menahan nafas dan berkonsentrasi penuh, lalu tiba-tiba menyentuh tungku pil. Api tiba-tiba terbagi menjadi dua bagian, dan tiga pil perlahan terbentuk di antara dua bagian api tersebut. Beberapa saat kemudian, Aksa Wijaya menepuk tungku pil dengan keras. Boom! Tutup tungku pil langsung terbuka. Tiga pil emas serbuk dewa melayang di dalam tungku, api perlahan padam, pembuatan berhasil. Aksa Wijaya menghela nafas lega, berbaring sebentar di lantai untuk beristirahat, lalu segera bangkit kembali. Dia langsung menelan satu pil serbuk dewa dan duduk bersilah untuk menyerapnya. Tubuhnya telah ditempa oleh energi spiritual dalam gulungan tua, jadi dia tidak akan menemui hambatan di tahap peningkatan kekuatan tubuh. Dengan tiga pil serbuk dewa ini, levelnya bisa meningkat pesat. Segera, seluruh tubuhnya bergetar, tubuhnya seperti balon yang ditiup. Energi besar mengalir ke laut inti energi tubuhnya. Namun tak lama, energi murni mulai berputar dengan sendirinya. Dia merasakan dantiannya yang panas, pil serbuk dewa tampaknya meledak di dalam tubuhnya, dan energi spiritual mengalir dengan deras ke seluruh tubuhnya, membuat meridian dan tulangnya semakin kuat. Kekuatan terus meningkat, energi murni memperkuat lautan kinya, energi kental hampir terbentuk dalam sekejap. Tidak lama kemudian, aliran energi pertama muncul di dalam meridiannya, namun kekuatan pil serbuk dewa masih cukup kuat. Selama tiga jam penuh, Aksawijaya terus-menerus mengembangkan empat aliran energi. Pada saat bentuk energi mulai terbentuk, pil serbuk dewa akhirnya habis. Dengan sisa energi terakhir mengalir ke lautan kinya, Aksawijaya perlahan membuka matanya. Efek pil serbuk dewa ini sungguh menakjubkan. Sepertinya sisa dua pil ini cukup untuk dirinya mencapai puncak kekuatan tubuh. Sayangnya, dia hanya bisa mengonsumsi satu pil setiap setengah bulan, jika tidak, efeknya akan berkurang. Dia harus berusaha mencapai tahap alam bawaan sebelum rahasia danau tanah datar terbuka. Setelah membuat rencana, Aksawijaya mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan gua meditasi, kembali ke keluarga Wijaya. Namun, tidak lama setelah dia kembali, tiba-tiba sebuah cahaya melesat ke dalam keluarga Wijaya dari langit. Aksawijaya mengangkat alis, itu adalah bendera perintah. Dia bergegas ke arah itu untuk melihat siapa yang membuat keributan besar seperti itu. Nilai harta spiritual ini tidaklah rendah, dan bendera perintah ini hanya bisa digunakan beberapa kali. Ketika Aksawijaya tiba, banyak murid sudah berkumpul, serta dua tetua keluarga, yang sedang berdiskusi tentang sesuatu. Bendera perintah itu berkibar, huruf-huruf di atasnya bersinar, terlihat jelas dari kejauhan. Huruf emas bertuliskan Wijaya di atasnya menandakan asalnya, dari markas besar keluarga Wijaya. Perintahkan, bebaskan Lydia Malota dan Rudy Wijaya, tanpa protes. Surat perintah tersebut memiliki cap besar dari kediaman utama keluarga Wijaya dan juga nama seorang wanita, Ratih Wijaya. Rati Wijaya terus meraih posisi yang lebih tinggi di kediaman utama keluarga Wijaya dan bahkan diangkat sebagai murid oleh tokoh besar family Wijaya. Di kediaman utama keluarga Wijaya, statusnya seharusnya lebih tinggi daripada Tian Wijaya. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa dia akan begitu dominan. Dengan sebuah bendera perintah, dia bisa membatalkan keputusan Tian Wijaya. Aksa Wijaya melewati kerumunan dan langsung menuju bendera perintah tersebut. Di hadapan banyak orang, dia langsung mencabutnya. Seseorang segera berkata, Tuan Muda Aksa Wijaya. Itu adalah bendera perintah. Jangan sembarangan bergerak. Harus ditangani langsung oleh kepala keluarga. Bendera perintah. Sejak kapan Rati Wijaya bisa memberikan perintah kepada ayahku? Dia pikir dia siapa. Setelah itu, Aksa Wijaya memanggil energi bentuknya dan menulis pada bendera perintah dengan cara ini. Aksa Wijaya langsung menghapus tulisan Rati Wijaya dan menulis dua kata besar di atasnya, Kamu bermimpi. Kemudian, dia menandatangani namanya, memasukkan sedikit energi spiritual, dan melemparkannya ke udara. Bendera perintah berubah menjadi cahaya dan terbang menuju arah kediaman utama keluarga Wijaya. Aksa Wijaya berbalik dan pergi, sama sekali tidak memperhatikan orang lain. Seorang orang tua mengernyitkan dahi dan berkata, tadi Aksa Wijaya ternyata menggunakan energi bentuk ini. Pastinya energi bentuk, kalau tidak, tidak mungkin bisa meninggalkan tulisan di bendera. Baru beberapa hari, bocah ini benar-benar bangkit. Selama dua hari berikutnya, Tian Wijaya merasa sangat pusing. Tindakan Aksa Wijaya benar-benar membuatnya terkejut, bendera perintah kediaman utama keluarga Wijaya saja tidak dihiraukannya. Tapi di sisi lain, dia merasa sedikit lega. Jika Aksa Wijaya tidak melakukan hal ini, apakah dia benar-benar harus membebaskan mereka? Di mana keadilannya? Dalam beberapa hari singkat, Aksa Wijaya berhasil memperbaiki kinya dari kitulang ke kibentuk. Tian Wijaya menganggap ini sebagai hasil dari bantuan seorang ahli yang ada di belakang Aksa Wijaya, sekaligus mengagumi kemampuan ahli tersebut. Pada sore hari itu, bendera perintah muncul lagi. Aksa Wijaya segera menuju titik pengambilan bendera setelah menyadarinya. Kali ini lebih ramai dibanding dua hari yang lalu, karena para murid ingin melihat bagaimana pemuda jenius ini akan menanggapi. Aksa Wijaya yang secara pribadi mengambil bendera perintah harus dihukum mati. Jika tidak dihukum, begitu aku kembali ke Kabupaten Tanah Datar, aku akan mengeksekusinya. Tanda tangan masih dari Ratih Wijaya. Ibunya juga dari keluarga Malota, dan merupakan saudara perempuan dari Lydia Malota, jadi tidak sulit untuk menebak alasannya. Aksa Wijaya sekali lagi mencabut bendera perintah. Persetan denganmu, Aksa Wijaya menantang, mengembalikan bendera perintah ke udara. Perjalanan dari kediaman utama keluarga Wijaya ke sini setidaknya memerlukan waktu tiga bulan, jadi dia tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun jika dia kembali sekarang, Aksa Wijaya masih punya cara untuk menghadapinya. Tindakan Aksa Wijaya jelas membuat para murid klan Wijaya terkejut lagi. Menyebut Ratih Wijaya, wanita itu sangat sombong. Bagi mereka, tindakan Aksa Wijaya tampak seperti mencari kematian. Namun beberapa orang tua di rumah tampak berpikir, dan malam itu, mereka memanggil Aksa Wijaya, ingin menyelesaikan masalah sebelum semakin besar. Jika tidak Ratih Wijaya benar-benar kembali, situasinya akan menjadi sangat sulit. Tapi Aksa Wijaya tidak muncul, hanya mengirimkan pesan melalui pelayannya. Jika Ratih Wijaya kembali, aku akan mengirimnya ke perkebunan keluarga Wijaya untuk berkumpul dengan bibinya. Ibunya, setelah mengetahui hal ini dan bergantung pada Tian Wijaya, merasa khawatir. Aksa Wijaya tidak akan mengalami masalah, kan? Rasanya dia banyak berubah sejak pulang. Tian Wijaya tersenyum dan berkata, Sekarang dia baru mirip anakku. Dia pasti memiliki seseorang yang kuat di belakangnya. Setelah tertekan selama bertahun-tahun, saat ini hanya pelepasan emosi. Meskipun agak radikal, tapi masih dalam batas wajar. Tidak perlu khawatir. Semoga saja, aku tidak ingin anakku baru pulang sudah mengalami masalah. Dia pasti seorang apoteker yang kuat. Tingkatannya juga meningkat pesat, masa depannya cerah. Mungkin tidak lama lagi dia akan mencapai kondisi alam bawaan. Ibunya segera bertanya, kalau begitu apakah dia juga perlu dikirim ke kediaman utama keluarga Wijaya untuk dilatih. Ayahnya menggelengkan kepala, dia punya rencananya sendiri, biarkan dia menentukan sendiri. Menurut apa yang dia katakan sebelumnya, mungkin dia akan pergi bersama ahli itu. Kita sebaiknya tidak ikut campur. Ibunya bersandar pada ayahnya, tidak mengatakan apa-apa lagi. Bab 5, Pangeran Kecil dan Danau Tanah Datar. Konon, di sini pernah lahir sebuah binatang suci, seekor naga hitam yang berubah menjadi binatang suci naga hitam di sini, kemudian berlatih selama ratusan tahun sebelum pergi dengan cepat, meninggalkan sebuah wilayah rahasia untuk petualangan generasi berikutnya, dan hanya bisa dimasuki sebelum usia 20 tahun. Wilayah rahasia ini hanya dibuka sekali setiap 100 tahun. Waktu pastinya sangat sedikit orang yang tahu, tetapi Aksawijaya sangat tahu jelas tentang hal itu. Meskipun pada pembukaan sebelumnya ia tidak datang, namun para jenius muda di radius 100 mil berkumpul di sini, dan saat itu ia hanya bisa merasa iri. Pembukaan wilayah rahasia ini masih beberapa bulan lagi. Kali ini Aksawijaya datang untuk mencari bahan utama obat, bukan ramuan herbal, melainkan tendon ikan naga. Ikan naga sangat langka, bahkan harganya lebih tinggi daripada obat spiritual. Ikan ini tumbuh bersama dengan energi naga, dan karena Danau Tanah Datar pernah menjadi tempat binatang suci, seharusnya ikan ini ada di sini. Kali ini Aksawijaya akan membuat pil sembilan bintang untuk membantu terobosan ke tingkat awal. Meskipun dengan mencapai puncak tingkat besar dan kesadaran spiritual bisa terobosan, tetapi dengan bantuan pil, kekuatan tersembunyi dalam tubuh dapat meledak bersama dan mengaktifkan seluruh tubuh dengan sempurna, sehingga efek terobosan akan mencapai kesempurnaan dan sangat bermanfaat untuk pelatihan di masa depan. Pil sembilan bintang bisa dibilang sangat sulit didapatkan. Selama ada yang menjualnya, pasti akan direbut oleh berbagai kekuatan besar, dan harganya selalu tinggi. Bagaimanapun juga, dasar sangat penting. Sementara tendon ikan naga adalah bahan utama, bahan lainnya mungkin bisa diganti, tetapi bahan ini tidak bisa digantikan. Aksawijaya duduk bersila di tepi danau, menggunakan kesadarannya untuk berkomunikasi dengan buku ajaib hukum alam yang rusak. Danau tanah datar sebesar ini, mencarinya sendiri seperti mencari jarum di lautan. Sekarang dengan peningkatan tingkat, kemampuannya dalam merasakan buku tersebut juga meningkat pesat. Buku tersebut melepaskan kekuatan spiritual untuk mencari di sekitar, dan jangkauannya perlahan-lahan membesar. Pesan tentang berbagai ramuan herbal kembali kepadanya. Ketika jangkauannya mencapai radius 30 meter, tidak berkembang. Lagi, tampaknya tingkat kultivasi sangat mempengaruhi buku ini, hanya memiliki jangkauan deteksi yang sangat kecil. Tidak ada cara lain, harus turun ke dalam air. Dia melepas pakaian luar dan langsung melompat ke dalam air. Jilid sisa buku terus aktif, dan selama ada ikan naga yang memasuki jangkauan persepsi, dia bisa menangkapnya. Danau Tanah Datar memiliki kedalaman puluhan meter. Aksa Wijaya berenang beberapa puluh meter dengan satu nafas, namun tetap belum menemukan apa-apa. Permukaan danau diselimuti kabut, dan di depan samar-samar terlihat sesuatu yang perlahan mendekat. Aksa Wijaya menarik nafas dan menyelam ke dalam air, melihat ke atas. Sebuah kapal melintas dari atas, panjangnya sekitar 10 meter, dan tidak diketahui milik siapa. Saat Aksa Wijaya bingung, tiba-tiba dia terkejut, karena jilid sisa mengirimkan sinyal tentang ikan naga, ada tiga ekor di bawah. Aksa Wijaya cepat-cepat berenang ke bawah, di tangannya muncul sepotong daging putih, daging ular kepala merah yang paling disukai ikan naga, ini adalah makanan yang sangat baik untuk mereka. Tapi juga umpan terbaik untuk menangkap mereka. Dia melepaskan daging ular itu dan membiarkannya mengapung ke bawah. Aksa Wijaya melepaskan beberapa potong daging ular berturut-turut, lalu memusatkan perhatian dan mengawasi ke bawah. Dengan cepat, tiga ikan naga bersisi kemas melesat ke arah daging ular, menelannya dengan cepat, lalu berenang menjauh. Namun tidak lama kemudian, gerakan mereka menjadi lambat, gerakan ekor mereka menghilang, dan akhirnya mereka terbalik dan pingsan. Daging ular ini telah diberi racun khusus oleh Aksa Wijaya, yang dirancang khusus untuk ikan naga. Aksa Wijaya cepat-cepat berenang mendekati mereka. Namun saat dia hampir mencapai ikan naga, sebuah jaring besar diturunkan dari atas, langsung menangkap ketiga ikan tersebut. Aksa Wijaya menatap tajam ke atas. Kapal di permukaan danau entah kapan kembali, dan jaring ikan adalah milik mereka. Aksa Wijaya memegang jaring ikan dan menemukan bahwa jaring ini dibuat dengan cara khusus, tidak bisa dihancurkan. Dia menarik jaring itu ke atas, ikan naga ini adalah sesuatu yang harus dia dapatkan, tidak mungkin dia menyerah begitu saja. Saat sampai di permukaan air, Aksa Wijaya melepaskan jaring dan tidak langsung mengikuti, melainkan berenang ke sisi lain kapal dan muncul di permukaan. Kemudian terdengar tawa dari kapal, dari seorang pemuda. Benar-benar ikan naga, haha, tidak sia-sia kita datang jauh-jauh ke sini, setelah berjuang lebih dari setengah bulan. Tuanku, ketiga ikan ini sudah mati. Bagaimana bisa, ini untuk hadiah ulang tahun ayah anda. Konon ikan naga bisa berubah menjadi naga, bagaimana bisa mati seperti ini. Apakah aku harus memberikan ikan mati ini sebagai hadiah ulang tahun untuk ayah anda? Ikan naga adalah makhluk yang dilahirkan dengan aura naga, pasti tidak akan mati begitu saja. Tapi ketiga ikan ini, sepertinya telah diracun. Pemuda itu marah, omong kosong. Selama setengah bulan ini kami tidak melihat seorang pun. Kami terus mengejar ketiga ikan ini, bagaimana mungkin ada yang meracun. Pasti kalian yang ceroboh dan membunuh ikan ini. Tuanku, ikan hidup tidak bisa dikirim. Tapi ikan naga ini memiliki nilai yang setara dengan obat ajaib. Saya yakin tuanku akan menyukainya. Aksa Wijaya mengeluarkan sekantong bubuk penenang jiwa dan melemparkannya ke kapal. Tuanku, bahaya! Beberapa pengawal mencoba menghalangi, bubuk itu meledak dalam sekejap. Seketika, beberapa orang di kapal terjatuh lemas. Pemuda itu, bagaimanapun, tampak tidak terluka, tampak terkejut melihat ke arah sini. Dia pasti memiliki benda pelindung. Aksa Wijaya menaiki kapal, melihat ketiga ikan naga, dan berkata dengan tenang, kalian terlalu berani, mencuri ikan naga saya. Pengawal yang memimpin, yang sudah setengah langkah ke dalam alam awal, mengeluarkan obat penawar untuk diminum. Aksa Wijaya mendekat, menendam obat penawar itu jauh-jauh. Pemuda itu seumuran dengan Aksa Wijaya, dan tingkat keahliannya juga tidak jauh berbeda. Dia memarahi, berani sekali orang biasa, kau. Tapi dia tidak menyelesaikan kalimatnya, Aksa Wijaya sudah mendekat. Pemuda itu menghindar ke samping dan mulai melawan. Aksa Wijaya bertindak dengan sangat sederhana. Setiap kali lawan menyerang, dia selalu mengotong serangan mereka, dan setiap kali tepat mengenai sendi-sendi mereka. Dalam beberapa putaran singkat, pemuda itu terhuyung dan akhirnya berlutut di tanah dengan wajah terkejut. Dia tidak bisa memanfaatkan tenaga di tubuhnya, dan rasanya sangat aneh. Aksa Wijaya mendekat untuk menyimpan tiga ikan naga itu dan bersiap untuk pergi. Namun tiba-tiba dia teringat sesuatu dan berbalik berjalan menuju pemuda itu. Barang pelindung yang dikenakan pemuda itu cukup bagus, jadi sayang jika terbuang. Para pengawal yang dipimpin langsung marah dan berkata, berani sekali. Kau tahu siapa kami, berani sekali bertindak semena-mena. Kau ingin mati, peduli apa dengan siapa kalian. Sambil berkata begitu, Aksa Wijaya mulai mencari di tubuh pemuda itu. Tak lama kemudian, sebuah kalung yang indah ditemukan oleh Aksa Wijaya, lalu dipakainya di lehernya sendiri. Tanpa pelindung spiritual, pemuda itu juga menjadi lemas di papan kapal. Anak majikan kami adalah anak bungsur Raja Borneo, kau tidak bisa sembarangan menyinggungnya. Kembalikan kalung itu kepada yang mulia, dan mohon maaf dengan baik. Aku jamin, masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Jika tidak, Aksa Wijaya memandang lawan dengan makna tersembunyi. Tiba-tiba dia tertawa dan berkata, Kau tahu siapa aku. Para pengawal tampak bingung, jelas tidak mengerti maksudnya, dan secara naluriah menggelengkan kepala. Aksa Wijaya menendang wajah pemuda itu, membuatnya terlempar jauh dan jatuh di depan para pengawal dengan keras. Dia sangat tidak suka diancam. Dia memandang para pengawal seperti melihat orang bodoh, kalian tidak tahu siapa aku, tapi berani mengancamku. Bodoh! Aksa Wijaya tidak tinggal lama, berbalik dan melompat ke dalam air, segera menghilang dari pandangan. Raja Borneo ini memiliki sedikit posisi di dinasti Nusantara, meskipun tidak setinggi keluarga Wijaya, tapi masih memiliki posisi yang menonjol. Aksa Wijaya tahu dia akhirnya bisa mati karena konflik internal, jadi dia tidak ingin terlibat. Untuk membuat pil sembilan bintang, masih diperlukan beberapa ramuan, sebagian besar bisa didapatkan di apotek keluarga Wijaya, tetapi beberapa bahan khusus harus dicari di medika farmasi. Sudah cukup lama sejak terakhir kali berhubungan dengan Asanti Handoko, Aksa Wijaya membuat dua botol pil tingkat lima dan langsung datang, masih dengan penampilan yang sama seperti sebelumnya. Kali ini Asanti Handoko langsung menyambut di pintu dan berkata, akhirnya Anda datang. Pil Anda sangat istimewa, dan seperti yang Anda katakan, hasilnya juga sama. Ini benar-benar membuat Asanti sangat kagum. Aksa Wijaya menempatkan dua botol pil di depannya, kemudian mengeluarkan daftar yang sudah disiapkan dan menyerahkannya. Asanti Handoko hanya melihat sekilas dan terkejut. Dia menatap Aksa Wijaya dengan heran, apakah Anda ingin membuat pil sembilan bintang? Aksa Wijaya dengan suara rendah berkata, tidak heran medika farmasi memiliki seorang pengurus yang begitu mempelajari formula obat. Dia tersenyum manis dan berkata, tidak usah sungkan. Hanya karena pil mahkota dewa ini sangat langka, jadi markas besar meminta kami untuk lebih memperhatikan dan memberi tahu kami resep obat ini. Setelah menjelaskan, dia melanjutkan, setelah pil mahkota dewa ini selesai dibuat, apakah Anda berniat memberikan sedikit kepada kami di medika farmasi? Syaratnya Anda yang tentukan, asalkan tidak terlalu berlebihan, medika farmasi pasti tidak akan menawar lagi. Bagaimana, besok saya akan mengirim murid saya untuk berbicara dengan Anda. Sekarang berikan saya barang-barang yang saya butuhkan. Asanti Handoko tersenyum dan berkata, tidak masalah, silakan tunggu sebentar. Setelah mendapatkan bahan obat yang dibutuhkan, Aksawijaya pulang malam itu, menarik tendon ikan naga dan menyimpannya. Kemudian dia langsung pergi ke dapur untuk membuat sup dari daging ikan dan membawanya ke kamar ibunya. Sup ini adalah makanan yang sangat bergizi, dan jika terlihat oleh apoteker di luar, pasti akan dimarahi karena dianggap membuang-buang bahan. Aksawijaya merasa sangat senang, semuanya berjalan lancar sejak dia kembali. Ini benar-benar mengubah nasibnya di masa lalu, dan kenangan lama terus muncul di benaknya. Dia berbincang hingga larut malam dengan ibunya sebelum pergi. Keesokan paginya, Aksawijaya masuk ke medika farmasi dengan penuh percaya diri. Dia langsung meminta pelayan untuk mencari Asanti Handoko dan mengatakan bahwa gurunya meminta untuk berbicara. Ketika melihat Aksawijaya, Asanti Handoko jelas terkejut. Tidak menyangka bahwa Tuan Aksawijaya adalah murid apoteker dewa. Tampaknya orang-orang di Kabupaten Tanah Datar meremehkan Anda. Aksawijaya berkata, Tidak perlu basa-basi. Ini adalah barang yang dibutuhkan oleh guruku. Satu pil mahkota dewa untuk tiga jenis obat roh, yaitu ginseng tanduk, toremia grandis, dan satu dan behemot hitam. Jika barangnya sudah siap, suruh orang mengirim pesan ke rumah jiang. Guruku akan muncul sendiri. Asanti Handoko menghela nafas dan berkata, apoteker memang pandai memilih barang. Namun tidak masalah, Tuan Aksawijaya bisa menunggu di rumah. Dalam waktu satu bulan, barang-barangnya pasti akan siap. Aksawijaya mengangguk, meminum teh di cangkirnya, dan mengucapkan selamat tinggal pada Asanti Handoko. Di sebuah kota kecil yang jaraknya sekitar dua hari perjalanan dari Kabupaten Tanah Datar, sebuah rombongan telah tinggal di sini selama sehari penuh. Mereka adalah rombongan pangeran kecil yang dirampok oleh Aksawijaya. Di sebuah penginapan kecil, pangeran kecil baru saja terbangun dari pingsan, wajahnya terlihat marah. Ada bekas biru di wajahnya, bentuknya seperti kaki. Di bawah tempat tidur, sembilan orang bersujud, semuanya adalah pengawal dari rombongan. Yang bertarung dengan Aksawijaya bersujud di depan, menundukkan kepala dan tidak berani melihat tuannya. Pangeran kecil menggertakkan giginya dan menatap pengawal di bawahnya dengan marah. Siapa? Aku tanya. Siapa orang brengsek itu? Aku akan membunuhnya. Belum diketahui saat ini. Saya sudah mengirim orang untuk mencari tahu di sekitar sini. Yakinlah kita akan segera menemukan petunjuk. Mohon kesabaran pangeran kecil. Orang bodoh yang tidak tahu diri, berani melakukan ini kepada aku. Jika bukan karena kepala pelayan Jono yang tiba-tiba dipanggil pulang oleh ayah anda, aku bisa menamparkan mati beberapa dari mereka. Sial, sial. Kalian cepat pergi, cari orang itu dan temukan dia untukku. Aku akan menghancurkan tubuhnya menjadi serpihan. Bersambung ke bab enam. Terima kasih banyak. Terima kasih.